Pemirsa maskapai penerbangan andalan Korea Utara Air Koryo kembali mengoperasikan penerbangan internasional untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Air Koryo sendiri telah diizinkan oleh otoritas penerbangan China untuk terbang dengan rute Pyongyang-Peching tiga kali sepekan. Maskapai penerbangan andalan Korea Utara Air Koryo kembali mengoperasikan penerbangan internasional untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Menurut data dari layanan pelacakan penerbangan real-time JS-151, Air Koryo meninggalkan Pyongyang pada selasa pagi 22 Agustus 2023 dan mendarat di Bandara Beijing pada pukul 9 lebih 16 waktu setempat. Meskipun tidak jelas berapa banyak penumpang dalam penerbangan tersebut, namun Kyodo News mengaporkan bahwa konter check-in maskapai Air Koryo di Bandara Beijing dipenuhi penumpang. Adapun pada Senin 21 Agustus 2023, Kementerian Luar Negeri China mengatakan telah menyetujui dimulainya kembali penerbangan Air Koryo ke Beijing. Penerbangan ini menandai lebih dari 3,5 tahun setelah dihentikan karena penutupan perbatasan akibat COVID-19. Air Koryo diizinkan oleh otoritas penerbangan China untuk terbang dengan rute Pyongyang-Beijing tiga kali sepekan, yakni pada selasa Kamis dan Sabtu. Sebagai informasi, Air Koryo adalah maskapai Korea Utara yang hanya membuka rute penerbangan internasional menuju China dan Rusia. Maskapai ini setiap harinya hanya melayani kurang lebih dari 10 penerbangan reguler, baik domestik maupun internasional. Sementara itu pada 2020 lalu, Air Koryo dinobatkan sebagai yang terburuk di dunia oleh situs penerbangan Skytrax dan satu-satunya maskapai di dunia yang mendapat rating bintang 1. Terima kasih telah menonton!